Pernah denger gak teori relatifitas Albert Einstein? Itu teori fisika yang punya dampak luar biasa dan ditulis Einstein pada 1905. Nah sekarang tiba-tiba aja Ustadz Adi Hidayat mengklaim teori itu lahir setelah Einstein baca buku Ibn Sina. Ibn Sina adalah ilmuwan muslim yang salah satu kajiannya adalah soal cahaya. Menurut Adi, penelitian cahaya Ibn Sina itu terinspirasi ayat Al-Quran yang berbicara tentang malaikat. Dalam Al-Quran disebut, malaikat diciptakan dari cahaya. Hasil kajiannya dia tulis dalam sebuah buku. Nah buku itulah yang sampai ke Albert Einstein dan kemudian membuat teori relatifitas. Tapi bener gak sih? Masalahnya gak jelas Adi Hidayat dapet cerita itu dari mana. Tapi penjelasannya sih sama sekali gak meyakinkan. Bagian apa dari teori relatifitas Einstein yang datang dari Ibn Sina? Kalau dibaca berbagai sumber rujukan, sama sekali gak ada keterangan Einstein belajar dari buku Ibn Sina sebelum bikin teorinya terkenal. Teori relatifitas Einstein dibuat setelah dia berulang kali bikin eksperimen tentang cahaya. Si jenius ini emang sempet belajar tentang Islam. Tapi dia baru mengenal Islam puluhan tahun setelah dia bikin teori relatifitas. Oh iya, dalam video yang sama Adi juga mengklaim penemu Atom bukan John Dalton, melainkan Jabir bin Hayyan. Hayyan adalah ilmuwan muslim Abad IX Masehi. Dia dikenal sebagai ilmuwan dalam ilmu kimia. Tapi di masa dia hidup Atom belum dikenal. Jadi gimana mungkin dia disebut penemu Atom? Sudahlah Adi, hentikan klaim-klaimmu. Jangan bikin malumat Islam. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!